Halo ko friends, pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan sistem koloid yang medium pendispersinya cair dalam fase pendispersinya cair adalah Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat yang terdispersi ke dalam zat lain Fasa terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata atau terdispersi dalam suatu zat lain Sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata atau dispersi disebut sebagai medium pendispersi Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada tiga antara lain Sol dengan fase terdispersi padat, emosi dengan fase terdispersi cair, dan bui dengan fase terdispersi gas Koloid dengan fase pendispersi gas disebut sebagai aerosol Berikut adalah tabel dari jenis-jenis koloid beserta fase terdispersi, fase pendispersi, dan contoh koloid Sistem koloid yang medium pendispersinya cair dan fase terdispersinya cair merupakan suatu emosi Dari sistem koloid berikut yang merupakan emosi adalah A. Susu merupakan suatu emosi, yaitu dengan fase terdispersi cair dalam medium cair B. Kabut merupakan suatu aerosol, yaitu dengan fase terdispersi cair dalam medium gas C. Awan merupakan suatu aerosol dengan fase terdispersi cair dalam medium gas D. Keju merupakan suatu emosi padat atau gel dengan fase terdispersi cair dalam medium padat Terakhir, E, mentega merupakan suatu emulsi padat atau gel Yaitu dengan fase terdispersi cair dalam medium padat Sehingga sistem kolet berikut yang fase pendispersinya cair dan fase terdispersinya cair adalah A, susu Oke, sampai jumpa di soal berikutnya